...petugas menyita ratusan kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dan sudah kadal luarsa. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Patroli. Saya Wanda Dwi Utari pamit. Selamat siang dan sampai jumpa. Sebanjang 102 jenis kosmetik ilegal dalam 730 kemasan disita petugas dalam penertiban sejak awal Juli lalu dari 5 toko kosmetik di Buleleng, Bali. Ratusan jenis kosmetik ini disita karena tidak memiliki izin edar. Dan telah kedal luarsa. Umumnya kosmetik ilegal ini jenis parfum, sabun, masker, krim, lipstick, hingga mascara. Mereka mendapatkan banyak juga dari online. Maupun mungkin ada sales-sales yang menjual secara langsung. Nah ini kami mengedukasi para pelaku sahaja untuk memastikan bahwa produk yang mereka beli ini harus ada izin edarnya. Kosmetik ilegal yang disita langsung dimusnahkan di tempat dan sebagian dijadikan barang bukti. Sementara kepada pemilik toko, petugas telah menjatuhkan sanksi tertulis. Sedangkan distribusi kosmetik ilegal masih dalam penyelidikan petugas. Putus Setiawan melaporkan dari Buleleng, Bali.